Universitas Dinamika Tostikam Surabaya menggelar Lomba Pas Kibra Antarsekolah Tingkat SMP dan SMA yang bertajuk Pas Kibra Festival 2024 di arena prestasi lantai 9 gedung kampus Universitas Dinamika Minggu pagi hingga malam. Lomba dikuti 47 tim yang terdiri dari 28 tim Pas Kibra Tingkat SMP MTS dan 19 tim Pas Kibra Tingkat SMA-SMKMA dari sejumlah kota di Jawa Timur. Ada dua kategori yang dilombakan yaitu peraturan baris berbaris atau PBB dan kreasi variasi dengan juri dari TNI maupun profesional. Budi Jadmiko, Rektor Universitas Dinamika mengatakan Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, disiplin, dan fokus para siswa sekolah. Ini kan ingin membutuhkan kreativitas untuk siap PBB seperti itu supaya anak itu juga bisa berdisiplin, fokus, gitu ya. Kemudian juga bisa memanage waktu dengan baik karena membutuhkan latihan yang tidak singkat, banyak itu ya. Kalau tidak bisa memanage waktu, kan nanti mesti terus kurang fokus, kurang disiplin. Membaga diri sendiri dan menambah kreativitas lah. Berapa lama menunggarkan lomba ini? Dua bulan. Dua bulan. Tadi gimana rasanya pas tampil? Agak ketikan pertama, tapi awal-awal semakin lama semakin. Pas Kiba Festival ini memperebutkan Piala Bergilir Gubernur Jawa Timur, Piala Bergilir Kapolestabes Surabaya, Piala Bergilir Dansat Brimopolda Jatim, Piala Bergilir Damdim 0831, serta 50 piala lainnya. Salvi Wang, CTV